Harkat Pendekar Jilid 10. Bab 30, Penjait, Pupur, Gincu dan Tanduma Jiliong akhirnya sadar. Kegaduhan sudah sirap, alam semesta seperti dilingkupi keheningan yang membeku. Kini Jiliong rebah di atas ranjang besar itu, ranjang satu-satunya yang ada di rumah itu. Sejak beberapa bulan yang lalu, baru pertama kali ini ia rebah di atas ranjang. Cia Giyoklun duduk di samping mengawasinya dengan rasa khawatir dan penuh perhatian. Di dalam rumah itu hanya ada mereka berdua saja. Maji Liong berusaha tersenyum, tapi senyumnya getir dan nyengir, segera ia bertanya, mana orangnya orang siapa Cia Giyoklun balas bertanya. Orang-orang yang kutolong itu Cia Giyoklun tidak menjawab, ia malah balas bertanya, tahukah kau siapa saja yang kau tolong aku tahu? Sahut Maji Liong. Tia Tintian kembali bersama aku, kecuali dia, masih ada siapa lagi masih ada Kut Taisu, sikap Maji Liong kelihatan tenang dan wajar. Kut Taisu kembali bersama kami. Cia Giyoklun malah emosi, serunya, sadarkah kau bahwa orang yang kau tolong adalah Cua Taisu bagaimana aku tidak sadar Maji Liong tertawa lebar? Kenapa ada sementara orang yang bisa tertawa di saat tidak pantas tertawa? Kau sadar Cia Giyoklun memekik sambil terisak. Ia tak dapat mengekang perasaannya lagi, suaranya melengking, kau sadar bahwa dialah yang menguber dirimu, orang yang hendak membunuhmu sehingga kau menjadi buronan yang keperet dan menghadapi jalan buntu. Tapi kau masih mau menolongnya yang kutolong adalah manusia, sahut Maji Liong tegas. Asal dia manusia, peduli siapa dia, tak boleh aku bertangku tangan melihat dia mati di tangan si gila itu. Peduli dia temanku atau musuh yang hendak menuntut jiwaku, sikapku takkan berubah, aku tetap menolongnya tanpa kecuali Cia Giyoklun menatapnya dengan pandangan aneh. Lama sekali baru ia bertanya, kau bicara jujur? Atau sengaja bermuka-muka di hadapanku Maji Liong tak menjawab, ia menolak memberikan jawaban. Kau betul-betul baik hati, kau tidak berpura-pura, desis Cia Giyoklun. Tadi kau betul-betul mempertaruhkan jiwa untuk menolong mereka, mendadak ia menghala nafas, lalu lanjutnya, sebetulnya aku tidak percaya bahwa kau orang baik. Tapi sekarang aku percaya, sejak tadi kutraisu berdiri mematung di pinggir rak toko di pojok sana. Sejak ia masuk ke dalam toko serba ada ini, ia berdiri di sana, tidak pernah pindah atau bergerak, juga tidak bersuara, melirik pun tidak kepada orang lain. Tapi badannya penuh berlepotan darah, pakaian sobek, badan pun terluka. Tapi ia tetap bersikap tenang dan wajar, luka-luka juga tidak diobati, darah dibiarkan mengalir. Masih ada dua kerabatnya yang tertolong bersama kutraisu. Kecuali tiapin-tian, ada dua orang yang ikut mengeroyok di rumah Tupogi itu, tapi kedua orang ini menganggap tidak pernah melihat kutraisu berada di dalam rumah itu. Sikap mereka seperti jijik, seakan-akan bila didekati Hueso yang satu ini, maka mereka akan ketularan penyakit jahat yang bisa merenggut jiwa mereka. Sudah tentu mereka tahu orang-orang yang ada di toko ini adalah musuh besar kutraisu, jelas kedua orang ini takut tersangkut oleh permusuhan kedua pihak. Kutraisu tidak memperdulikan orang lain. Pandangannya kosong, ia berdiri menjublek mirip orang linglung. Setelah hening sekian lama, tiba-tiba Toa Hoan bersuara lebih dulu, aku tahu, setelah kejadian ini hatimu pasti mendelu. Asal kau mau berada di sini, kami pasti takkan mengusirmu, kutraisu tetap bungkam, tidak memberi reaksi. Toa Hoan berkata pula, apakah kau ingin berbicara ya, tiba-tiba kutraisu berkata. Tapi aku hanya ingin bicara dengan seorang saja, bicara dengan siapa. Aku akan bicara dengan Maji Leong saja, rumah kecil di tengah pekarangan itu dalam keadaan kalang kabut, kotor dan tidak pernah dibersihkan. Di dalam rumah yang jorok itulah Toa Hoan sebagai Tio Lasit menetap empat bulan lamanya. Sungguh heran bahwa gadis yang biasanya suka kebersihan ini tahan tinggal di tempat yang kotor seperti kandang hewan itu. Kini ada dua orang yang sedang berbicara di rumah kecil itu. Akhirnya kutraisu bertatap muka dengan Maji Leong. Tadi kau telah menolongku, demikian kutraisu membuka kata. Jikalau bukan karena pertolonganmu, saat ini aku takkan berada di sini. Kalau aku tidak berada di sini, seperti juga orang-orang itu, pasti sudah mampus di luar sana, suaranya kalem, lalu ia melanjutkan. Tapi urusanmu dengan aku belum selesai, persoalan itu tetap harus dibereskan. Sehari aku belum mati dan kau belum mampus, aku tetap akan membuat perhitungan dengan kau. Maji Leong tertawa, katanya tawar. Aku menolong kau bukan menuntut imbalan, bukan lantaran kau adalah kutraisu yang menuntut jiwaku. Aku tak akan memaksa kau untuk membatalkan urusanmu dengan aku, menuntut imbalan kepadamu. Kalau aku punya maksud demikian, buat apa aku menolongmu akan tetapi, persoalan itu belum boleh dianggap beres, betul. Aku tidak peduli bagaimana sikapmu terhadapku sebelum ini, karena kita belum tentu dapat mempertahankan hidup sampai besok, tetapi sekarang kita belum mati, kutraisu berkata. Penjahit belum datang, pupur dan gincu juga belum diantar, si gila takkan menerjang kemari dalam waktu dekat ini. Ya, semoga demikian, tapi memang demikian, ucap kutraisu. Aku paham sepak terjang si gila itu. Ia anggap kita sebagai ikan dalam jaring, maka tidak perlu ia merenggut jiwa kita secara tergesa-gesa. Demikian katanya pula, oleh karena itu, bukan mustahil kita masih punya kesempatan untuk meloloskan diri, maka aku ingin bicara dengan kau. Entah selanjutnya kita menjadi kawan atau lawan, dalam jangka waktu dekat ini, aku Sinko Chu akan tunduk pada perintah seorang yang bernama Maji Leong saja. Selama hidupku, belum pernah tunduk apalagi di perintah orang, namun kali ini terkecuali, Maji Leong menatapnya lekat. Lama sekali baru ia bertanya, untuk hal itukah kau ingin bicara dengan aku ya? Pendek jawaban kutraisu. Kecuali Tia Tintian dan kutraisu, yang ditolong Maji Leong masih ada dua orang lagi. Seorang adalah Hong Ban Bu. Meski sebelah lengannya dipelintir putus oleh Tua Hoan yang menyaruh sebagai tilosit, untung dia tidak mampus oleh sambaran golok sabit yang tidak mampu dikelit orang lain itu. Di saat kutraisu berbicara dengan Maji Leong, Tua Hoan bertanya kepada Tia Tintian, aku tahu saudara angkatmu jatuh ke tangan kutraisu, apakah kau tidak ingin tahu bagaimana nasib saudaramu itu sudah tentu aku ingin tahu, sahut Tia Tintian. Kenapa tidak kau tanyakan kepadanya kata Tua Hoan? Aku tidak mau tanya, juga tidak ingin tanya, tertekan suara Tia Tintian. Aku takut dia sudah mati di tangan Hosyo Gundul itu, jika benar Tia Tso An Gi sudah ajal di tangan kutraisu, Tia Tintian harus menuntut balas, pasti takkan membiarkan kutraisu berdiri di rumah itu. Tapi aku tak boleh membunuhnya, demikian kata Tia Tintian lebih jauh. Dengan mempertaruhkan jiwa, Maji Leong menolongnya, maka aku tidak boleh melukainya, meski hanya seujung rambutnya saja. Saat mana Maji Leong sudah kelihatan keluar dari rumah kecil itu, Ong Ban Bu mendadak berkata kepada Tua Hoan, aku juga ingin bicara empat metu dengan dia, dengan siapa tanya Tua Hoan. Bicara dengan Maji Leong betul, sahut Ong Ban Bu. Kau juga ingin omong Tua Hoan bertanya. Apa yang ingin kau katakan apakah hanya boleh diketahui dia saja Ong Ban Bu menganggukan kepala. Di waktu mengangguk, matanya mengawasi Tia Tintian, karena ia tahu Tia Tintian pasti ingin bicara dengannya. Tia Tintian memang bertanya, tahukah kau kenapa kau belum mati Ong Ban Bu menyahut? Aku belum mati, karena kau melindungi aku. Dahulu kita memang kawan juga musuh, sekarang kau anggap aku sebagai teman baik lagi, tapi apa yang ingin kau katakan hanya boleh didengar Maji Leong saja, kenapa kau tidak bicara dengan aku? Jelas kau tidak percaya kepadaku, aku percaya kepadamu, tapi aku lebih percaya kepada Maji Leong, kenapa kau lebih percaya kepadanya desak Tia Tintian. Karena kuat Tia Tintian percaya kepadanya. Apakah kuat Tia Tintian kawan baiknya bukan, musuh besar dan kawan-kawan pun percaya kepada Maji Leong, kenapa orang lain tidak boleh percaya kepadanya mendadak Tia Tintian bergelak tawa, bagus, serunya memuji. Bagus sekali ucapanmu itu, dengan kerasia menepuk pundak Ong Ban Bu, baiklah, kau boleh bicara empat metu dengan dia. Maji Leong tidak mengira bahwa Ong Ban Bu ingin bicara dengan dia, lebih tak diduganya lagi kalau persoalan yang dibicarakan Ong Ban Bu adalah rahasia yang sebetulnya tidak boleh diketahui orang lain. Aku dulu mati bukan karena Tia Tintian melindungi aku, Ong Ban Bu berkata. Aku dulu mati karena Bu Capsah tidak ingin membunuh aku, lebih jauh ia membeber rahasia Bu Capsah. Kepandayan Tan Cisintong atau jentikan batu menutup hiatu yang diakinkan Bu Capsah memang sudah sempurna. Betapa cepat sambaran golok pengawal persia itu juga lebih unggul dibanding orang lain, akan tetapi orang-orang yang mati oleh kebasan golok sabit itu bukan seluruhnya gugur oleh timpukan batu dan terbacok golok pengawal persia itu. Oh, tidak seluruhnya orang-orang yang mati itu, sebagian besar adalah mereka yang mau diperbudak dan disogok oleh harta dan kedudukan, demikian Ong Ban Bu menjelaskan lebih lanjut. Tio Sam adalah kawan baik Lisi, mereka datang bersama. Tio Sam mau diperbudak setelah disiksa dan diancam jiwanya oleh Bu Capsah, hal ini di luar tahu Lisi. Begitu golok melengkung di tangan pengawal persia menyebet, batok kepala Lisi terpenggal dan mati. Bukankah orang lain beranggapan bahwa kematian Lisi lantaran tidak mampu menyelamatkan jiwanya dari sambaran golok musuhnya, pasti demikian anggapan orang, ujar Majiliong. Apalagi orang lain melihat Bu Capsah mencetik jari dan batu pun terbang, apakah tidak beranggapan bahwa kematian Lisi lantaran tersambit Hiatsu-nya oleh jentikan batu Bu Capsah ya? Betul, tapi kenyataannya bukan demikian, tutur Ong Ban Bu. Sebenarnya Hiatsu mereka bukan tertutup oleh sambitan batu Bu Capsah, namun Hiatsu mereka tertutup oleh kawan sendiri di saat keadaan sedang ribut. Lisi mati karena sebelumnya Hiatsu-nya sudah ditutup oleh Tio Sam, sudah tentu dia tidak mampu menyelamatkan diri dari tebasan golok melengkung itu. Sampai di sini Ong Ban Bu menghela nafas, aku membocorkan rahasia ini kepadamu karena aku tidak ingin kau menilai ilmu silat Bu Capsah terlalu tinggi. Kuharap kau tidak memandangnya sebagai malaikat yang dikendaya, Majiliong bertanya, bagaimana kau tahu tentang rahasia ini karena aku juga diperbudak oleh Bu Capsah? Ong Ban Bu mengaku terus terang. Sebagai salah satu alatnya yang terpercaya, maka aku tidak mati di arna pertempuran tadi, lalu kenapa kau membongkar rahasia ini kepada ku tanya Majiliong? Karena aku mempercayai mu, kata Ong Ban Bu. Sekarang aku sudah yakin, engkau pasti takkan mengkhianati orang lain, kecuali Kotaisu, Tia Tintian dan Ong Ban Bu, masih ada seorang lagi yang ditolong oleh Majiliong. Usia orang keempat ini belum terlalu tua kalau tidak mau dibilang masih setengah baya, tapi juga tidak muda lagi. Dilihat tampangnya, wajahnya tidak tampan, tapi juga tidak jelek, pakaiannya tidak mewah, namun pasti tidak sembarangan. Setiap hari di mana saja kau bisa bertemu banyak orang seperti laki-laki setengah baya ini. Mungkin karena kelihatannya dia biasa saja, tiada tanda-tanda yang menyolok pada dirinya. Menjadi orang biasa kadangkala juga merupakan suatu care yang baik untuk mengelabui orang, suatu care untuk menyelamatkan diri. Jelas dan Gambelang Toa Hoan adalah salah satu jenis orang seperti itu. Sejak tadi dia memperhatikan orang biasa ini, mendadak ia bertanya, si apakah engkau orang biasa ini hanya tertawa lebar, mangut-mangut lalu menggelengkan kepala pula, tingkah dan sikapnya seperti orang pikun dan linglung. Toa Hoan bertanya pula, kau tidak mendengar pertanyaanku? Atau tidak bisa bicara orang biasa ini tetap tidak bersuara? Kembali ia mangut-mangut lalu menggelengkan kepala pula, namun minik mukanya selalu tersenyum ramah. Tiada orang yang tahu apa arti kelakuannya yang jenaka ini, demikian pula Toa Hoan juga tidak habis mengerti. Mungkin orang biasa ini sengaja bertingkah dengan lucu dan penuh dekat teki supaya orang lain tidak tahu. Mendadak Toa Hoan tertawa juga meniru sikap dan tingkah orang, kau jelas bukan orang tuli dan bisu, namun kau tidak mau memperkenalkan diri, suaranya tawar. Memang kau boleh tidak menjawab setiap pertanyaanku, tapi kalau orang lain yang bertanya kepadamu, kalau kau tidak memberi keterangan, kan berabe jadinya, mendadak orang itu bersuara, ia balas bertanya, bukankah kalian sedang menunggu seseorang menunggu seseorang? Ah, tidak, ujar Toa Hoan menggelengkan kepala. Loh, sudah lupa? Kalian kan menunggu tukang jahit? Demikian kata orang itu. Tukang jahit utusan bucapsah untuk mengukur dan menjahit pakaian pengantin secia di sini, Toa Hoan menatap tajam. Dari mana kau tahu kalau bucapsah mengutus seorang tukang jahit kemari? Dari mana pula kau tahu kalau kami sedang menunggu dia kenapa aku tidak tahu, ucap orang itu. Aku malah tahu bahwa penjahit itu sekarang sudah datang. Bukan saja kain, gimcu dan pupur sudah dibawa, ia pun membawa sebuah tandu berhias kembang untuk menjemput mempelai perempuan, di mana penjahit itu sekarang tanya Toa Hoan. Berada di sini, orang biasa itu mendadak mengunjuk tawa yang tidak biasa. Aku adalah penjahit utusan bucapsah, kalau dipandang dengan seksama, orang ini memang mirip penjahit. Tapi bila kau perhatikan lebih lanjut, kau akan merasa dia tidak mirip apapun. Terserah kau mau bilang dia tukang apa atau ahli apa, orang lain pasti tak curiga. Dalam setiap usaha yang ada di dunia ini, pasti ada orang sejenis dia, biasa dan awam. Tampang biasa, sikap dan tingkah laku biasa, sederhana dan ramah tamah serta murah senyum. Aku adalah penjahit yang baik. Seratus li di daerah ini, aku yakin tiada penjahit lain yang lebih baik dari aku, demikian kata orang biasa itu dengan senyum simpul. Hasil karyaku cocok dan memenuhi selera, model mutakhir dan potongan pun memenuhi selera. Penjahit yang baik memang selalu disenangi dan banyak langganannya. Kecuali penjahit yang satu ini, dalam keadaan dan situasi begini, di tempat ini lagi, pasti tak ada orang yang senang kepadanya, tiada orang yang mau menerima kehadirannya. Tawa Tua Hoan kelihatan dipaksakan, katanya, aku juga bisa melihat kau memang seorang penjahit yang baik. Tapi betapapun baik seorang penjahit, tanpa ada bahan untuk bekerja, dia tetap takkan bisa membuat pakaian. Bila pakaian selesai dijahit, Bu Capsah takkan memberi kesempatan kepada mereka untuk duduk dan mengobrol secara santai begitu. Maka mereka mengharap penjahit ini tak bisa menunaikan tugasnya, pakaian tidak rampung dijahit, karena jelas orang ini tidak membawa kain dan benang, jarum atau gunting. Tukang jahit itu berkata, tadi aku sudah bilang, kain sudah ku bawa, ku tanggung mutunya juga yang terbagus, warnanya baik, coraknya juga indah, mutunya tinggi. Ku tanggung pakan luntur meski dicuci seratus kali, dimanakah bahan pakaian yang kau bawa itu? Bab 31, penjahit luar biasa tadi aku sudah bilang ku bawa, tentu ada di sini. Tua Hoan, Tia Gyo Lun, Tia Tin Tian dan Ong Ban Bu menyaksikan penjahit ini tidak membawa apa-apa, bertangan kosong, tetapi sambil bicara ia berputar satu lingkaran. Waktu ia menghadap pula ke arah mereka, tangannya sudah memegang dua blok kain. Satu blok kain sutera di tangan kanannya berdasar merah, malah tersulam kembang mawar kuning emas. Sudah tentu Tua Hoan berempat berdiri melongo. Tak ada di antara mereka yang melihat jelas dengan care apa penjahit ini menyembunyikan dan mengeluarkan dua blok kain sutera itu. Seperti main sulat saja, tahu-tahu bahan pakaian sudah tersedia. Beruntun penjahit itu mengeluarkan lagi sebungkus pupur wangi, gimcur dan minyak wangi. Sukar orang membayangkan dan rasanya tidak masuk akal, barang sebanyak itu entah di mana ia sembunyikan. Tiap tin-tian berkata setelah menghela nafas, sungguh tak dinyana, kami gembong-gembong silat yang sudah kau akan berkecimpung di Kangau juga dapat kau kelabui dengan care yang begini sepele. Aku rasa saudara tentu seorang kosen juga, dengan senyum manis penjahit itu menggelengkan kepala, katanya, aku bukan orang kosen, sedikitpun aku tidak kosen. Yang pasti kau berperawakan lebih tinggi gede dibanding aku. Orang yang bertubuh gede akan makin gagah dan enak dipandang bila mengenakan pakaian karyaku, dari atas sampai bawah ia memperhatikan tubuh tiap tin-tian, hanya sayang pakaian yang lekat di tubuhmu sekarang jelek jahitannya, tidak cocok dengan potongan tubuhmu. Lain kali kalau ada waktu, akan kubuatkan beberapa perangkat pakaian untukmu, kalau tidak salah tadi aku mendengar kau bilang membawa juga tandu pengantin tanya tiap tin-tian. Kalau sudah tiba saatnya, tandu pengantin pasti akan kemari, demikian ujar penjahit itu. Mempelai laki dan perempuan saja tidak gugup, tidak ingin lekas kawin, kenapa justru kalian yang terburu nafsu? Mendengar penjahit ini bicara tentang mempelai laki dan perempuan, romen muka semua orang pun berubah hebat. Terutama Chia Giok Lun, tubuhnya bergoncang dan berkeringat dingin. Dugaan mereka tidak keliru. Ambisi Bu Capsah tidak kecil. Jika ia mempersunting putri tunggal Bik Giok San Cheng, Bik Giok Hujian pasti bisa mati saking marahnya. Toa Hoan juga harus bunuh diri dengan menumbukan kepala ke dinding karena gagal menunaikan tugasnya. Mendadak Tia Tin-tian bertanya kepada Toa Hoan, apakah kita biarkan saja orang ini membuat pakaian untuk nona Chia? Tidak boleh, jangan beri peluang dia bekerja di sini, sahut Toa Hoan. Adakah penjahit di dunia ini yang tidak bisa membuat pakaian orang kurasa ada, hanya dengan satu macam care untuk membuat penjahit tidak bisa bekerja, dengan satu care. Lalu penjahit macam apa yang takkan bisa bekerja itu penjahit yang sudah putus jiwanya, ternyata penjahit itu bersikap tenang dan wajar. Dengan asik ia mendengarkan percakapan mereka dengan tersenyum ramah, seperti orang linglung yang tidak mengerti apa arti percakapan mereka. Akhirnya dia berkata, aku bukan penjahit mampus. Sekarang aku masih sedar bugar, penjahit bagus yang selalu bekerja penuh gairah, sayang sekali, betapapun penjahit bagus akhirnya akan mampus juga, demikian jengek Tia Tin-tian. Perlahan ia mengulurkan tangannya ke depan. Luka-lukanya sudah hampir sembuh. Di mana telapak tangan besinya terangkat, ruas tulang tubuhnya mendadak berkeratakan seperti petasan. Umpama penjahit itu orang pikun, manusia goblok, pasti juga paham apa maksud perkataan Tia Tin-tian. Mendadak ia berseru sambil mengangkat sebelah tangan, tunggu dulu, aku masih ingin bicara, katakan, lekas, persoalan yang ingin ku bicarakan, hanya akan ku bicarakan 4 meter saja dengan Maji Leong, demikian kata penjahit itu. Dia tidak akan mendengarkan obrolanmu, jengek Tia Tin-tian sambil mendesak dua langkah. Aku tahu dia tidak akan mau mendengar, mendadak Jiliong menepuk bahu penjahit itu lalu menggandengnya keluar, ke belakang. Tidak ada yang mencegah, tidak ada orang yang berani menentang. Suatu yang diputuskan Maji Leong, tidak ada orang yang berani menentang. Rahasia apa yang dibicarakan penjahit itu dengan Maji Leong? Kenapa hanya boleh dibicarakan dengan Maji Leong seorang saja? Tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang ingin tahu. Semua orang percaya kepada Maji Leong, seperti mereka percaya kepada diri sendiri. Siapapun tidak tahu jelas, sejak kapan keadaan seperti ini terjadi dan seperti menjadi ketentuhan di sini, yang jelas keadaan sekarang memang sudah demikian cukup lama kemudian baru kelihatan Maji Leong memasuki rumah besar pula. Toa Hoan berlari menyongsong sambil bertanya, mana penjahit itu di belakang sedang mengukur badan Chia Diok Lun dan membuat pakaian, kenapa kau memberi izin dia bekerja dia seorang penjahit, kehadirannya di sini untuk membuat pakaian. Lebih dulu mengukur badan, memotong kain lalu menjahit, demikian ucap Maji Leong Kalem. Kan bukan hanya dia seorang tukang jahit yang ada di dunia ini, kalau aku tidak memberi izin kepadanya, penjahit lain juga bisa diutus kemari. Penjelasan Maji Leong tidak memuaskan, hati orang tidak lega dan puas. Sekarang mereka perlu mengejar waktu, semenit lebih cepat, semenit lebih banyak peluang mereka. Pantasnya Maji Leong tahu akan hal ini, sayang ia justru berbuat bodoh, pura-pura tidak mengerti. Di saat orang-orang di dalam toko serba ada itu menghela nafas gegetun, bucapsah yang ada di luar toko malah bergelak tawa, sudah lama aku tidak pernah merasa kagum dan memuji orang lain, demikian serunya. Sekarang aku harus memuji kau, kau kagum padaku tanya Maji Leong. Kenapa kau memuji aku karena kau adalah Maji Leong? Laki-laki gundul itu adalah musuh besarmu, sejak lama dia ingin membekuk dan menguburmu hidup-hidup, demikian ucap-ucap sah lantang. Tapi sekarang mereka tunduk kepadamu, rahasia apapun hanya dibicarakan denganmu seorang saja. Umpama tahu apa yang kau lakukan adalah perbuatan seorang goblok, namun tiada orang yang menentang. Orang macam dirimu sebetulnya tidak setimpal mampus bersama mereka, memangnya aku harus bagaimana tanya Maji Leong. Kau harus keluar, berhadapan dengan aku dan menjadi sahabatku. Hanya kau yang setimpal menjadi sahabatku, Maji Leong segera menjawab dengan tegas, Baik, aku segera keluar, habis bicara Maji Leong melangkah keluar. Siapapun tak menduga bahwa Maji Leong berani keluar dan betul-betul keluar, bucapsah sendiri juga tidak mengira. Tapi Maji Leong betul-betul melakukan perbuatan yang tidak mampu dilakukan orang lain meski di alam mimpi sekalipun. Apa betul ia ingin bersahabat dengan si gila itu? Apakah ia tidak tahu, begitu keluar jiwanya mungkin akan melayang di tangan si gila? Apakah Maji Leong juga seorang gila, gila seperti bucapsah? Biasanya ia kelihatan waras, padahal ia juga gila, orang edan. Setelah Maji Leong membuka pintu kecil di samping pojok sana, baru orang banyak terbelalak kaget. Toa Hoan memburu Maju hendak menariknya, tapi batal. Tia Tintian mengawasi Toa Hoan, Toa Hoan juga mengawasinya. Kedua orang ini seperti tak percaya bahwa Maji Leong mendadak berubah menjadi manusia gila. Apakah dia juga sudah gila kelihatannya? Tidak, sebetulnya hanya Toa Hoan seorang di antara mereka yang paling paham tentang pribadi Maji Leong, menyelami watak dan jiwanya. Tapi sekarang Toa Hoan pun bimbang, ia tidak yakin apakah yang dirasakan selama ini pada pemuda yang satu ini adalah benar dan sehat. Kelihatannya dia bukan orang bodoh, otaknya memang amat cerdas, lalu kenapa dia keluar hanya Tian yang tahu, kejadian yang susah dimengerti, susah diterima nalar begini memang hanya bisa diketahui oleh Tian saja, kenapa hal ini harus terjadi? Mendadak Tia Tintian bertanya, menurut pendapatmu, apakah penjahit itu tidak mencurigakannya, aneh dan patut dicurigai, harus diawasi, terhadap siapa saja. Kalau seseorang dalam sekejap dapat menyulap dua blok kain hanya dengan sekali putar badan, mengeluarkan dua blok kain sutra sebesar itu dari dalam pakaiannya, maka dia pasti bukan orang biasa. Aku tahu di kalangan Kang Hoa ada sejenis ilmu yang dinamakan sip-simsut, ilmu sihir, penonton dikelabui oleh kekuatan gagnya sehingga pandangan kabur dan pikiran ngelantur. Ya, memang ada ilmu seperti itu, menurut pendapatmu, apakah Maji Lilong bukan terpengaruh oleh ilmu sihir itu? Maka ia mendadak berubah gila dugaan itu mungkin tepat, mungkin juga keliru. Tapi masih ada kemungkinan lain, yaitu penjahit itu tengah menyandera Chia Giok Lun, lalu Maji Lilong diancam dan dipaksa melakukan permintaannya. Agaknya jalan pikiran Tiap Rintian dan Toa Hoan sama. Tanpa berjanji kedua orang ini serempak menerjang ke dalam lewat pintu kecil bertirai itu. Tapi begitu berada di dalam, seketika mereka tertegun kaget, jauh lebih kaget dibanding waktu melihat Maji Lilong membuka pintu dan meranjak keluar tadi, lebih kaget dibanding bila mereka melihat setan yang mengerikan. Sudah puluhan tahun Tiap Rintian malang melintang di Kangong, kejadian apa saja pernah ia hadapi, tapi belum pernah ia menghadapi kejadian yang mengejutkan seperti kali ini. Mereka hampir tidak percaya oleh pandangan matanya sendiri, tidak percaya menghadapi kenyataan. Mereka melihat apa? Bab 32, tangan yang mengejutkan keadaan di dalam rumah sudah berbeda dibanding waktu mereka meninggalkan tempat ini. Ranjang besar yang terletak di tengah ruang sudah dibongkar dan disingkirkan ke pinggir. Cia Gyok Lun yang semula harus meronta-ronta untuk berganti pakaian dan membersihkan badan itu sekarang sudah berdiri tegak, berjalan atau bergerak dengan leluasa seperti orang sehat. Tapi ini bukan sebab utama kenapa Tiap Rintian dan Toa Hoan kaget setengah mati. Mereka kaget karena di dalam rumah melihat Maji Lilong lagi. Yang berdiri jajar di pinggir Cia Gyok Lun ternyata bukan penjahit tadi, tetapi adalah Maji Lilong. Maji Lilong masih dalam penyamarannya sebagai Tio Eng Hoat. Padahal meti mereka belum lamur, melihat dengan nyata, dengan gamblang bahwa Maji Lilong lewat di depan mereka, Tapi sekarang mereka melihat dengan jelas pula seorang Tio Eng Hoat alias Maji Lilong berdiri sedar bugar di hadapan mereka. Ternyata Tio Eng Hoat alias Maji Lilong yang mereka lihat beranjak keluar tadi bukan Maji Lilong yang asli. Jadi dua kali mereka melihat Tio Eng Hoat, padahal dalam kesan mereka Tio Eng Hoat adalah samaran Maji Lilong, Dwi Tunggal, dua orang yang menjadi satu. Kini di dalam rumah mereka saksikan lagi seorang Tio Eng Hoat, padahal laki-laki ini tadi sudah keluar rumah. Lalu dari mana dia masuk dan tahu-tahu sudah berada di dalam ruah pula. Lalu di mana tukang jahit tadi? Karena ranjang besar itu dibongkar dan disingkirkan, kamar itu menjadi luang dan lebar. Bukan duduk atau mondar-mandir, ternyata Maji Lilong dan Tia Giyok Lun berdiri dan penuh perhatian di tempat itu, di mana tadi ranjang itu berada. Met mereka tertuju ke lantai, penuh perhatian mereka mengawasi lantai kosong itu. Begitu Tio Ah Hoan dan Tia Kintian menerobos masuk, Maji Lilong segera mengangkat jari telunjuk mendekat mulut, memberi isyarat dengan maksud supaya mereka tidak bersuara. Syukur Tio Ah Hoan dan Tia Kintian adalah orang-orang yang tabah. Meski menghadapi kejadian yang mengejutkan, mereka tidak berteriak kaget. Agaknya mereka tidak lupa bahwa si gila mampu mendengar ular yang lagi bermain cinta dan kura-kura bertelur. Sigap sekali Tio Ah Hoan berlari keluar. Waktu masuk lagi dia membawa kertas dan alat tulis. Dengan tulisan ia bertanya pada Maji Lilong, siapa kau agaknya susah baginya membedakan apakah Tio Ah Hoan yang satu ini betul adalah samaran Maji Lilong Tulen. Orang ini betul adalah Maji Lilong. Tia Giyok Lun memberikan kesaksian. Siapakah orang yang keluar tadi tanya pula Tio Ah Hoan dengan tulisan. Tukang jahit itu, kembali Tia Giyok Lun yang menjawab, sudah tentu dengan tulisan pula. Walau sudah menduga hal itu, tetapi Tio Ah Hoan dan Tia Kintian tak mau percaya begitu saja, bagaimana tukang jahit itu bisa berubah menjadi Tio Ah Hoan kali ini Maji Lilong tertawa. Dengan alat tulis ia menjawab pertanyaan itu, tulisannya bergaya indah, kalau dia mampu mengubah aku menjadi Tio Ah Hoan, kenapa dia sendiri tidak mampu merubah dirinya menjadi Tio Ah Hoan atau Ah Hoan Melongo. Ia betul-betul kaget dan heran, juga amat senang. Sungguh tak pernah terbayang dalam benaknya kalau orang ini bisa datang kemari. Sekarang ia paham apa yang telah terjadi. Tapi Tia Kintian masih belum mengerti, siapakah orang yang kalian bicarakan itu tanyanya dengan tulisan juga. Tio Ah Hoan segera menulis Giyok Giyoling Langger Giyok Ling Long, tokoh besar yang misterius, namanya sudah menggetarkan dunia perselatan sejak 60 tahun yang lalu. Persoalan yang kelihatannya ruwet dan mengejutkan, kalau sudah terbongkar, jawabannya ternyata amat mudah, sederhana dan sepele. Sekarang Tia Kintian juga sudah mengerti. Ling Long Giyok 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 Ling Long, nama yang cukup memberi jaminan, memberi penjelasan tuntas. Dengan Tata Rias yang tiada banding di dunia ini, menyamar menjadi seorang tukang jahit yang kelihatannya biasa dan tidak menarik perhatian orang, sebagai tukang jahit undangan bucapsah ia menyelundup kemari. Tidak ada orang yang menduga bahwa ia akan dan sudah berada di sini, oleh karena itu tiada orang yang melihat gejala-gejala yang mencurigakan pada dirinya. Kesempatan waktu ia berhadapan empat metu dengan Maji Leong tadi, ia merubah dirinya menjadi seorang Tio Eng Hoat yang lain dengan bahan-bahan makeup yang selalu ia bawa kemana-mana. Baru sekarang Toa Hoan membayangkan, wajah tukang jahit tadi lapat-lapat memang ada sedikit mirip dengan Tio Eng Hoat. Beberapa segi malah ada titik persamaannya. Dengan kemampuannya yang luar biasa, hanya sekedar memproses sini dan memperbaiki sana, dengan keahlian kedua tangannya, lekas sekali wajahnya sudah berubah menjadi Tio Eng Hoat. Jelas hal ini juga sudah ia rencanakan lebih dulu. Kenapa Gio Kling Long berbuat demikian? Kenapa ia menampilkan diri pula dalam percaturan Kang Ngong sebagai Maji Leong, berani keluar untuk menemui dan berhadapan langsung dengan bucapsah? Toa Hoan tidak habis mengerti, Tia Tintian juga bingung. Lantai kosong di mana ranjang besar tadi berada, kecuali debu kocoran yang tidak pernah disapu, tidak ada barang apapun di lantai itu. Lalu apa yang dilihat dan diperhatikan oleh Maji Leong dan Chia Gio Kling? Kenapa ranjang besar itu mereka bongkar? Toa Hoan dan Tia Tintian juga merasa bingung. Mereka bertanya dengan tulisan pada Maji Leong, tapi yang ditanya hanya tertawa-tawa saja, tawa yang penuh mengandung arti. Terpaksa mereka hanya ikut berdiri melongo seperti orang bodoh mengawasi lantai kosong yang tidak ada apa-apanya yang bisa ditonton itu. Di saat Toa Hoan dan Tia Tintian menghela nafas, merasa dirinya seperti orang bodoh, mendadak mereka berjingkat mundur. Kembali mereka menyaksikan kejadian luar biasa yang mengejutkan. Mereka berjingkat karena melihat sebuah tangan, tangan manusia. Lantai kosong yang semula tiada apa-apanya itu, mendadak tanahnya kelihatan bergerak-gerak lalu mencuat minggir seperti digali oleh seekor tikus dari dalam tanah, lalu muncul sebuah tangan manusia dari bawah tanah. Tangan manusia yang kelihatan kasar, kekar lagi penuh tenaga, mirip benih pohon yang mulai bersih mencuat keluar dari dalam tanah. Jari tengah, jari manis dan jari kelingking tegak berdiri, sementara jari telunjuk berpadu dengan ibu jari membuat lingkaran. Gaya tangan seperti itu umumnya memberi tanda bahwa segala urusan sudah beres, berarti dia sudah menunaikan tugas dengan baik, segala persoalan tidak perlu dikhawatirkan. Tangan siapakah yang muncul dari dalam tanah ini? Bagaimana mungkin tangan manusia muncul dari bawah tanah? Toa Hoan dan Tiapintian tidak ragu dan bimbang bahwa tangan itu benar milik manusia hidup. Tangan orang mati tak mungkin bisa bergerak dan memberi tanda dengan gerakan. Sudah berapa lama Toa Hoan tinggal di rumah ini, tak pernah tahu ada sesuatu gejala yang mencurigakan bahwa di bawah tanah ini ada dihuni orang. Dengan kemampuan Toa Hoan, tidak mungkin diketahui bila ada manusia hidup dan tinggal di bawah tanah di mana mereka bertempat tinggal. Toa Hoan dan Tiapintian amat kaget begitu melihat tangan itu muncul dari dalam tanah, tetapi Majiliong dan Chia Gioklun ternyata bersikap adem-ayem, tidak kaget sama sekali, Chia Gioklun malah tersenyum lega. Majiliong maju selangkah lalu membungkuk badan, tangannya diulur, dengan jari terunjuk ia menutul tiga kali di ujung jari tengah tangan itu. Selang beberapa saat ia menutul tiga kali, beruntun ia menutul tiga kali tiga sama dengan sembilan kali. Tangan yang mengejutkan itu mendadak mengkeret masuk ke dalam tanah. Tanah kosong yang tiada apa-apanya itu kini betul-betul menjadi kosong, hanya bertambah sebuah lubang. Lubang yang cukup besar untuk tangan orang diulur keluar atau tangan yang merogoh masuk ke dalam lubang. Tangan itu sudah lenyap, tiada kelihatan, tapi lubang itu masih mengangga meski lubangnya tidak lebar. Tangan keluar dari dalam lubang, lalu dari mana datangnya lubang itu? Tanah di bawah rumah ini jelas bersatu dengan bumi, tanah di bawah rumah ini jelas tidak berbeda dengan tanah di lain tempat. Di sini mungkin kau bisa menanam pohon atau rumput, pohon juga bisa tumbuh berkembang dan berbuah, tapi tak mungkin tanpa sebab mendadak bolong atau berlubang. Lubang yang seberang waktu bisa dilalui tangan yang keluar dan masuk. Toa Hoan mengawasi Tia Tintian, Tia Tintian juga mengawasi Toa Hoan, lalu mereka menoleh bersama ke arah Maji Lyong. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, namun mereka yakin Maji Lyong bisa memberi penjelasan. Maji Lyong masih asik memperhatikan lubang itu, tidak memandang mereka, melihat pun tidak, seluruh perhatian ditujukan ke arah lubang itu. Lubang itu semula selebar mulut gelas, mendadak tampak berubah makin besar, tanah di sekitar lubang mendadak bergerak seperti beriak. Makin lama riak gelombang makin besar, tanah juga berguguran ke bawah hingga bergolak seperti air mendidik di dalam kuali. Mendadak tanah yang bergolak itu seluruhnya amblas ke bawah, lubang kecil itu mendadak berubah menjadi lubang gede, lubang sebesar permukaan meja bundar. Begitu lubang menjadi besar, dari bawah tanah muncullah seseorang, seorang berwajah persegi yang berlepotan tanah, namun cahaya matanya bersinar terang. Pertama dia mengawasi Maji Lyong sambil tertawa, lalu berganti menatap Chia Giyok Lun, Toa Hoan dan Tiap Rintian. Tetapi keempat orang ini tiada yang mengenalnya, sudah tentu laki-laki ini juga tidak mengenal mereka. Kedua pihak sama-sama belum pernah kenal, belum pernah bertemu apalagi kenal. Orang itu melompat keluar dari dalam lubang, lalu membersihkan tanah di atas badannya, berdiri di pinggir lubang yang dibuatnya. Sambil tersenyum puas ia mengawasi lubang besar itu, sorot matanya tampak keriang, puas dan bangga, seperti seniman yang sedang menikmati buah karyanya yang paling diagulkan. Lama ia menikmati buah karyanya itu baru membalikan badan. Alat tulis dan kertas masih ada di atas meja, ia mengambil pena lalu menulis, silakan cuon-cuon masuk, lubang itu tidak begitu dalam, membelok lurus ke arah timur, mirip lubang gua yang amat dalam dan panjang. Sebetulnya lubang ini tidak mirip gua, lebih tepat kalau dikatakan gorong-gorong, lorong di bawah tanah yang sempit dan lembab. Dapat diduga bahwa lorong ini digali dari tempat yang cukup jauh, mulut lorong pasti jauh terletak di luar perkampungan yang sudah dibongkar dan dikuasai oleh orang-orang bucapsah dengan pengumpungan yang ketat. Sekarang baru Tua Hoan paham, semua orang juga paham, lorong bawah tanah ini adalah jalan satu-satunya untuk mereka melarikan diri. Sudah tentu tanpa diminta kedua kalinya, satu persatu mereka menyelingap masuk ke dalam lorong. Ternyata lorong ini lebih panjang dari yang mereka bayangkan semula. Mereka harus banyak memeras keringat dan tenaga, kadangkala mereka harus merangkak cukup jauh baru berjalan lagi sambil membungkukan badan. Maklum lorong itu dibuat secara darurat, jadi tidak memenuhi syarat sebagai jalan rahasia di bawah tanah yang biasa dipersiapkan untuk melarikan diri. Mulut lorong memang berada jauh di luar perkampungan yang sudah kosong dan luas, malah melampaui beberapa jalan raya lalu memblok ke selatan. Beberapa jam diperlukan untuk menerobos lorong yang pengap lagi lembab itu. Begitu melompat keluar dari dalam lubang, mereka menghirut napas sedar dan rasa lega. Tak jauh dari mulut lorong berhenti sebuah kereta besar yang hanya dimiliki hartawan besar atau kaum bangsawan. Kereta bercat hitam itu mengkilap bersih. Kereta ditarik empat ekor kuda yang gagah dan kekar, jelas merupakan kuda-kuda pilihan yang sudah terlatih baik dan mampu berlari kencang. Ada pula tiga buah kereta lain dalam bentuk dan ukuran sama berjajar di pinggir hutan sana. Tiga kereta itu masing-masing menuju ke tiga arah, kusir kereta sudah duduk di tempatnya siap menghalau kereta dengan cemeti di tangan. Laki-laki kekar baju hitam yang menggali lubang itu melompat keluar lebih dulu. Setelah orang banyak melemaskan otot dan menenteramkan napas dan perasaan, segera ia memberikan penjelasan untuk menghindari pengejaran bucapsah, maka kita sediakan tiga kereta lain yang sama bentuk dan ukurannya. Di atas kereta juga ditumpangi enam pria satu wanita, tujuh orang, bekas roda kereta yang ditinggalkan di jalan raya juga pasti sama, tidak banyak berbeda, laki-laki ini bilang enam pria satu perempuan karena Toa Hoan masih berpakaian laki-laki, sementara ia juga akan mengiringi Maji Leong dan lain-lain naik kereta yang terdekat. Kita tidak usah menunggu Giyokto Asyokia, ia punya care dan akal untuk menghadapi bucapsah, yakinlah bahwa dia dapat meloloskan diri tanpa kurang suatu apa, sembari bicara laki-laki ini mengawasi Maji Leong yang belum juga mau naik kereta. Beliau sudah memberi pesan kepadaku supaya tidak usah menunggu dia, karena dia tahu kau ini paling bandel, maka beliau merasa perlu memberi pesan kepadaku, untung kali ini Maji Leong tidak membandel. Begitu ia duduk di atas kereta, syais kereta segera mengayunkan cemeti, tar, enam belas ekor kuda serempak menggerakkan kaki, tiga puluh dua roda kereta serempak menggelinding ke depan. Empat kereta empat arah yang ditempuh, keempat kereta itu meninggalkan bekas roda dan tapak kuda yang sama. Laki-laki penggali tanah itu berkata, dari empat jalan raya yang kita tempuh ini, satu menuju ke Tianmatong, satu lagi langsung menuju ke Siongsan, yang ketiga pergi ke Bigiok Sanceng, yang satu lagi menuju ke Manatanya Tuahuan. Yang keempat ini adalah jalan yang dilalui Bu Capsah waktu datang ke sini, penggali lubang menjelaskan. Jalan ini menuju ke Lembah Mati, jalan mana yang kita tempuh tanya Cia Giyok Lun penuh harap. Apakah kita langsung pulang ke Bigiok Sanceng bukan, sahut Toahuan? Pasti bukan, kenapa bukan tanya Cia Giyok Lun? Penggali lubang menjelaskan, karena Bu Capsah pasti juga sudah menduga bahwa kita mungkin akan menempuh jalan itu, Cia Giyok Lun menghela nafas. Toahuan berkata, kemana kau akan membawa kami Lembah Mati, sahut penggali lubang. Karena siapapun pasti tidak menduga kalau kita justru pergi ke Lembah Mati, ke sarang Bu Capsah malah, lalu ia menambahkan setelah menarik nafas, Giyok Toah Siocia juga menganjurkan supaya kita menempuh jalan ini, ia bilang akan menyusul kita di sana, tidak ada yang bertanya kenapa dia juga akan ke sana, karena setiap orang percaya, apa yang dilakukan Giyok Toah Siocia ada alasannya sendiri. Kereta berjalan cepat dan tenang. Kabin kereta memang lebar dan panjang, mereka dapat duduk santai dan takkan merasa penat atau gerah. Sejak kereta berangkat, Toahuan selalu memperhatikan penggali lubang itu. Mendadak ia bertanya, Tuan, apakah kau murid Kaipang? Melihat tindak tanduk, dandanan dan tutur bicaranya, siapapun akan beranggapan bahwa penggali lubang ini adalah murid Kaipang, karena hanya murid Kaipang saja yang mampu menunaikan tugas yang berat dan sukar ini. Hanya pihak Kaipang saja di bawah pimpinan Kang Lam Jim Gou yang berani mengambil alih tugas dan mencampuri urusan ini. Tapi penggali lubang itu menggelengkan kepala, aku bukan murid Kaipang, ia menjawab sambil tersenyum, bahwasannya aku tidak pernah berkecimpung di Kang Ngou, jawabannya di luar dugaan orang banyak. Toahuan bertanya pula, kau siapa dan siapa nama Tuan penggali lubang itu tampak bimbang sejenak. Agaknya ia segan memperkenalkan diri, seakan-akan bila ia memperkenalkan diri maka namanya akan mengundang ejekan orang, dirinya akan malu berhadapan dengan orang. Tapi setelah ditunggu dan diawasi sekian saat, akhirnya ia menjawab dengan terpaksa, aku bernama Jiliok, Jiliok Toahuan berteriak. Orang banyak juga melengak heran. Toahuan bertanya pula, Pernah apa kau dengan Kang Lam Jingo? Jingo adalah engkau ku yang kelima, sahup penggali lubang itu Kang Lam Jingo terkenal di seluruh jagad, ia mengepalai pang terbesar di dunia, anggotanya tersebar luas di seluruh pelosok Kang Ngou. Adalah pantas kalau adik Jingo juga seorang yang terkenal, anehnya siapapun tidak pernah mendengar seorang yang bernama Jiliok, apalagi sebagai adik Jingo. Kalian tentu tidak tahu kalau Jingo masih punya adik seperti diriku, demikian ucap penggali lubang yang mengaku bernama Jiliok itu. Kalian pasti heran, adik Kang Lam Jingo, kenapa tidak pernah muncul dalam percaturan dunia perselatannya, kau tidak pernah muncul, kami pun tak pernah mengenalmu, Jiliok tertawa getir, katanya, kalau aku sudah punya engkau seperti Kang Lam Jingo yang tersohor, memangnya apa yang bisa ku peroleh kalau berkecimpung di Kang Ngou? Umpama aku berjuang seratus tahun juga akan tetap sebagai adik Jingo, ia mengawasi jari-jari tangannya yang kasar, lalu ia melanjutkan dengan perlahan, apalagi aku tidak punya kemampuan apa-apa, aku hanya pandai menggali lubang, Maji Liyong mengawasinya, sorot matanya berubah hormat dan kagum. Biasanya ia memang menghargai orang yang punya pambek, laki-laki yang tegas berpijak pada pendirian sendiri, menghormati harga diri orang yang berani berdikari. Kau bilang tak punya kemampuan apa-apa kecuali menggali lubang, demikian timbrung Maji Liyong. Padahal untuk menggali lubang bawah tanah dalam jarak sejauh itu, melampaui empat jalan raya sepanjang 780 tombak, bukanlah pekerjaan yang ringan, apalagi arah yang dituju sudah diperhitungkan dengan tepat, jalan keluarnya tepat menuju sasaran yang sudah ditentukan di tengah rumah toko serba ada itu. Setelah menghela nafas, Jiyong menyambung pula, kau bilang tidak mampu berbuat apa-apa, tapi lorong tanah seperti itu, kecuali kau siapa pula yang mampu menggalinya? Ji Liyong tertawa lebar, mendengar pujianmu, aku baru merasa bahwa ternyata aku memiliki keahlian khusus juga, dengan senyum di kulum. Ia melirik ke arah Maji Liyong, sekarang aku baru paham kenapa Ngo Ko berkata demikian kepadaku, apa yang dia katakan tanya Ji Liyong. Ngo Ko bilang kau ini baik hati. Dalam keadaan apapun kau tidak pernah melupakan kepentingan orang lain, demikian ucap Ji Liyong. Dia juga bilang, orang seperti dirimu, dalam masa hidupnya hanya pernah melihat dua orang saja, dua orang yang mana tanya Ji Liyong pula. Yang seorang sudah tentu dirinya sendiri, kata Ji Liyong tertawa. Seorang lagi adalah engkau, sorot matanya tampak hangat dan bersahabat, maka dia menyuruh aku bertanya kepadamu, kau mau tidak bersahabat dengan orang yang hanya pandai menggali lubang Maji Liyong yang segera mengulurkan tangan menjabat tangan Ji Liyong. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.